Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cucuta Kisah Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik Dan kesempatan kali ini kami masih akan menghadirkan Kisah Sitarjo yang berjudul Dayan Sendang Biru Senja mengupas layar langit Menjadikan warna tembaga barasaga berlapis setipis awan penghias suasana Cakra wala mencium mesra laut Dan para nelayan mengabadikan kegembiraan Dengan memikul hasil tangkapannya Adalah lagu Senja Kala nyanyian celoteh camar pulang ke sarang berkibah segala cacimaki Di hari ketika muka Senja hadirkan suasana tenang Akan segala keberhasilan hari Tarjo dan beberapa temannya singgah di pantai Sambil menunggu sang teman Sambil menunggu sang teman yang berjanji menjemput sebagai penunjuk jalan Tak seberapa lama sebuah mobil Willis Tua datang Dengan kelakson besarnya memanggil-manggil dari kejauhan Tarjo segera melambaikan tangannya Dimana tempat keberadaannya Mereka pun saling berjabat tangan Dan memperkenalkan diri bagi yang belum saling mengenal Lalu dua mobil beriringan meninggalkan pelabuhan sendang biru Mobil Willis Tua menjadi leader menaiki tanjakan jalan Makadam Untuk menuju area pertambakan Yang letaknya di atas perbukitan daerah tersebut Sampai pada akhirnya Sampailah mereka di area pertambakan Dimana suasana malam sudah menyelimuti Mereka bercanda di depan mes Dengan hidangan singkong rebus dan kopi Menambah nikmat suasana di antara canda mereka Tarjo sudah menangkap beberapa penampakan Terutama sosok wanita yang berlalu lalang Di depan gudang perbekalan Ketika menuju kamar mandi untuk berhudu Setelah tiba di mes Tadi Tarjo sudah melihat sosok hitam besar Duduk di antara tumpukan kayu bakar Dan masih banyak lagi penampakan-penampakan lainnya Karena Tarjo adalah tamu di daerah tersebut Maka semua makhluk gaib ingin memperkenalkan diri Dan keberadaan dari makhluk-makhluk tersebut Tapi semua itu tak ditanggapi oleh Tarjo Hanya menyapanya kemudian berlalu begitu saja Dengan senyum khasnya Yaitu cengar cengir sendirian Tiba-tiba salah seorang dari teman Tarjo Bernama Made meninggalkan mereka yang sedang bercanda Sambil minum kopi Dia berjalan menuju jurang Dan untuk menuruninya lewat jalan pintas Atau jalan setapak menurun dan licin Jika malam menjelma Made baru pertama kali datang Karena pertambakan di malang selatan itu Akan tetapi dia seolah-olah mengenal daerah itu dengan paham Aneh Seperti ada yang menuntun Dia menuruni jurang lewat jalan setapak Di tengah malam gelap kulita Seketika Heru selaku manajer pertambakan itu Yang tak lain adalah teman Tarjo sendiri Langsung berteriak memanggil Mas Jangan ke sana Itu jurang yang dalam Kamu bisa terjatuh Jika tak tahu jalan setapak menuju pantai Akan tetapi Made terus berjalan Menuruni dasar jurang menuju pantai Yang terletak di bawah sana Maka bergegaslah mereka menyusul dengan lampu senter Untuk menyusul Made yang sudah jauh turun ke arah pantai Jika untuk menuruni pantai hari siang atau terang Diputuhkan waktu setengah jam Dan jika malam Menggunakan penerangan akan bisa satu jam lamanya Karena memang jalan yang curah menurun dan licin jika malam Akan tetapi Made hanya butuh waktu 10 menit Dan telah sampai di dasar jurang di tepian pantai Dia memandangi pulau yang berjarak 100 meter lebih dari dia berdiri Dan tiba-tiba air laut surut dengan tiba-tiba Hingga memungkinkan Made melangkah ke arah pulau dengan berjalan kaki Yang dimana jika air surut Maka pulau itu dapat dijangkau dengan berjalan kaki Made sudah menyeberang ke pulau itu Ketika Tarjo dan beberapa teman telah sampai di bibir pantai Akan tetapi air pasang kembali Cepat ambil perahu di balik batu itu Kata Heru kepada pegawainya yang ikut menyusul menuruni curang Tak lama berselang Perahu itu sudah berada di pantai untuk menyeberang ke pulau karang tersebut Menyusul dan menemukan keberadaan dari Made Tarjo melihat sebuah rumah besar di pulau itu Dan dia berkumam Nyai Nilam Sari Yang di dalam perahu mulai cemas dengan keberadaan si Made Setelah sampai Tarjo menyuruh Heru dan temannya Untuk berjaga dan menunggu di bibir pantai sisi pulau karang tersebut Lalu Tarjo melangkah mendekati sebuah pohon yang agak besar di area pulau tersebut Tarjo melihat Made duduk di kursi ukiran naga laut Berlapis pelutru merah pada dudukannya Dan di depannya adalah sosok wanita cantik seperti dugaan Tarjo Bernama Nyai Nilam Sari Penguasa kerajaan gaib sendang biru Dan ternyata yang menuntun Made menuruni curang yang curam adalah Nyai Nilam Sari Apabila dia bergendak pada siapa saja untuk dijadikan tamu istimewanya Maka beliau sendiri yang menjemputnya Tarjo pun berucap salam ketika akan masuk dalam rumah besar nan megah itu Akan tetapi tidak ada jawaban dari salam si Tarjo Baru kali ketiganya Nyai Nilam Sari menjawab salam dari Tarjo Oh kakang mas yang datang Mari silahkan masuk Ucap Nyai Nilam Sari Tarjo pun duduk di sebelah Made yang tampak berkaku wajah Karena sudah tak ingat apa-apa Nyai Nilam Sari menggunakan kain putih agak transparan Sebagai pembalut tubuhnya yang putih bercahaya laksana pualam Siapapun akan tergoda dengan kecantikan serta kemolekannya Nyai Nilam Sari lalu duduk di bangkuan Made Membelai-belai wajahnya Dan kadang memainkan rambut Made dengan menciumnya Tarjo pun berusaha menarik perhatian dari keasikan Nyai Ketika memainkan kegantengan si Made Dan itu berhasil Nyai lalu duduk di bangkuan Tarjo Karena Tarjo sadar akan keberadaan dirinya Dan berada dalam area kegaiban Kelelakiannya mulai tergoda dengan keberadaan wanita cantik dalam bangkuannya Digigitnya lidahnya sendiri untuk mengusir amarah hawa nafsu dari sang Nyai Dan berusaha menyadarkan si Made dari tangan nafsu sang Nyai Tiba-tiba sang Nyai menghilang beberapa saat Entah karena doa-doa yang diucap Tarjo atau memang hilang Dengan cepat Tarjo membawa Made ke tempat aman Di mana teman sudah menunggu Selamatlah jiwa si Made, temannya Kini tinggal Tarjo dalam rumah Nyai Nilam Sari Aroma wangi pemikat jagat cinta Menebarkan wangi seisi rumah Tarjo pun untuk kedua kalinya menggigit lidahnya sendiri Agar supaya terhindar dari pikatnya Nilam Sari Dan itu berhasil Jika Kang Mas tak menginginkan suguhan yang aku berikan Maka lekaslah Kang Mas pulang Ucap Nyai Nilam Sari kepada Tarjo Entah kenapa tiba-tiba Nyai melepaskan Tarjo begitu saja Terimalah ini sebagai hadiah dariku Tidak Nyai Aku tak punya apa-apa sebagai timbal balik dari Nyai Jawab Tarjo Sudahlah terimalah Aku tak meminta apa-apa darimu Tarjo pun menerimanya Sebuah batu kecil putih Bernama Biduri Laut Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!